Intro Pemirsa sebagai bentuk sosialisasi maupun kampanyekan kepada masyarakat tentang suap Ketua dan jajaran pengadilan negeri Kalabahi turun ke jalanan Tempat keramaian seperti pasar dan pelabuhan menjadi sasaran pembagian hingga penempelan stiker Di pintu keluar pasar Kadelang Kalabahi aksi penempelan stiker di mobil penumpang Hingga mobil pribadi dilakukan pengadilan negeri Kalabahi Dipimpin langsung oleh ketua, jajaran dan staf pengadilan menempel langsung stiker pada kendaraan roda 2 maupun 4 yang melintas di lokasi pasar Selain menempel di badan mobil, stiker-stiker ini juga dibagikan kepada masyarakat Untuk ditempel di rumah maupun kendaraan pribadi Dengan maksud merubah padakan masyarakat tentang penyuapan atas perkara Ini adalah salah satu bentuk kampanye publik Jadi kami sengaja memilih untuk penempelan stiker di angkot ini Karena tujuan kami bahwa banyak masyarakat kan tidak mungkin tahu tentang keadaan pengadilan Tapi kalau kita lewat angkot, mereka menjadi penumpang angkot Di situ mereka bisa membaca apa yang menjadi niatan hati komitmen kami Yaitu kami untuk jangan suap kami atau beri sesuatu karena tidak akan pengeri keputusan dan pelayanan Dengan tema stiker, jangan suap kami karena tidak akan merubah keputusan maupun pelayanan Mendapat respon juga dari masyarakat Selain program ini merupakan program nasional, pengadilan negeri sendiri juga berkomitmen Wilayah Kabupaten Alor sendiri merupakan wilayah bebas korupsi Yang sudah dilakukan sosialisasi sejak 2018 lalu Selain di pasar, aksi ini pun dilakukan di areal Pelabuhan Kalabahi Dimana sasarannya sendiri agar pesan melalui stiker ini bisa sampai ke masyarakat Yang ada di pulau-pulau yang masuk pada wilayah Kabupaten Alor Setelah pelabuhan aksi ini berakhir di salah satu pasar Yang mana merupakan terminal angkutan antarpedesaan Alor Timur Kegiatan ini rencana yang akan terus dilakukan untuk mensosialisasikan terus kepada masyarakat Sehingga merubah pandangan masyarakat yang sering mengatakan bahwa putusan atau pelayanan bisa dibayar Dari Kabupaten Alor, Dani Manu, Tim Anyus melaporkan